Halo guys welcome with me di channel CoC bebas tapi sobat dan ya temen-temen pada kesempatan video game kali ini kita akan memainkan game class of clan dan disini saya akan membagikan kombo serangan lagi dan juga disini saya akan memberikan kalian isi kastil klan yang sangat menyeramkan Wow apakah isi kastil klan tersebut nanti kita akan bahas cara atau apa pasukan yang ada di kastil klan tersebut Oke guys tapi sebelum kita ke serangannya jangan lupa berdukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan Nyalakan loncengnya ya gesa agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian Oke disini saya akan bagi tahu kepada kalian 6 disini saya menggunakan satu pemburu 1 lava 4 penunggang naga 6 naga biasa 6 balon dan 2 Goblin super dan satu penghancur tembok super untuk peramuannya disini saya memakai satu mantra amarah satu mantra beku dan satu mantra cloning dan juga ada lima mantra penghilang Oke guys disini kalian dengan mantra penghilang ini kalian harus lima ya bisa nanti saya akan jelaskan Oke kita langsung saja ke kastil klan yang saya maksud guys let's go Oke disini untuk bala bantuannya disini satu acer dua wizard super dan dua archer super guys dan untuk mantranya disini saya memakai satu mantra amarah satu mantra beku dan satu mantranya satu pengkel zeppelin ya gesa Oke jadi kalian harus ingat bala bantuan ini Oke kita langsung saja ke cara serangannya Oke guys kita udah di base musuh dengan nama sajan juwarchan dari klan tuku c-trop ya guys ya Oke disini saya akan menjelaskan step stepnya untuk meratakan penghilangannya guys Oke di bagian atas itu guys kalian langsung saja turunkan lava dan juga zeppelin nah bang kenapa harus menurunkan lava dulu bang karena disini ada air defensenya banyak guys atau penyerang udara itu banyak seperti ketapel terus air defense dan juga busur air jadi kegunaan lava adalah untuk mengalihkan serangan udara tersebut ke lava jadi tidak mengganggu zeppelin kita untuk masuk ke townhall itu nah jika sudah zeppelin masuk ke bagian tengah itu guys kalian langsung saja siram dengan mantra penghilang dan juga mantra cloning jadi kalian harus pintar-pintar menggunakan mantra cloningnya guys nah kenapa bang karena guys Archer super dan juga wizard super ini sangat lemah atau darahnya itu sedikit banget tetapi jika kalian bisa sampai meratakan TH dan defense yang ada di sekitar itu guys kalian akan mendapatkan banyak sekali achievement ya kalau saya bilang sih karena disitu kalian bisa lihat senjata yang ringernya tuh ada di bagian tengah seperti altuleri busur X dan juga penyapu udara juga ada satu guys dan ketapel dan disitu banyak banget senjata-senjata yang mengerikan nah kalian harus menaruh mantra penghilang itu dengan dengan secepatnya guys karena kalau kalian telat nanti akan fatal banget karena kita kan banyak banget ya mantra penghilangnya sedangkan mantra lainnya itu sedikit banget jadi itu akan membuat serangan kita kemungkinan gagal nah jika sudah masuk ke bagian tengah dan kalian sudah menyiramkan mantra penghilang 5 dan juga mantra amarah dan juga satunya mantra cloning nah jika sudah seperti itu otomatis seharusnya defense yang ada di sekitar itu akan langsung musnah guys jadi itu akan mempermudah jalan dari naga penunggang naga dan juga balonnya apalagi udah penyapu udara itu udah nggak ada jadi kita tinggal naruh-naruh troops aja ya guys ya oke di bagian atas lagi kalian turunkan naga penunggang naga dan juga balonnya nah tinggal seperti itu kalian tinggal keluarkan para pahlawannya nah jika kalian sudah menurunkan itu semua kalian tinggal naruh mantra pembeku dan juga mantra amarah nya itu harus pintar ya guys ya jangan asal naruh-naruh atau istilahnya jangan cepat-cepat lah guys karena saya sering banget lihat para kleser itu sebenarnya itu bisa rata cuman karena mereka menaruh mantra itu kecepatan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya malah jadi gagal mendapatkan bintang 3 biasanya itu ada yang 89% 95% biasanya seperti itu cuman karena kecepatan naruh mantra bekunya ya guys ya jadi seperti itu kalian harus cedik dalam menggunakan mantra dan harus tepat waktu jadi itu sih guys jika kalian ingin menggunakan pasukan yang saya berikan ini dan pastinya guys jika kalian sudah menguasai ini ini akan sangat-sangat fantastiko oke guys tanpa bahasa basi kita langsung aja ke serangannya oke let's go oke guys disini kita sudah melawan dengan sajan cuacan dari klan Tukuche Trooper waduh ini kayaknya orang dari Turki ya guys ya dari namanya itu oke kita langsung saja serang biasanya let's go oke disini saya masih memikirkan dan sini guys saya menaruh lava dan juga zeppelin lava ini biar langsung ke air defense dan juga bisa menghalang untuk zeppelin ya guys nah disini saya langsung kasih satu mantra marah dan satu mantra penghilang nah disini guys kalian harus pintar-pintar harus mantra penghilangnya karena mantra penghilang ini apa namanya itu waktunya itu cepat banget tugas disini saya salah karena pas di zeppelin saya malah kasih karena kalau zeppelin itu tidak hilang ya guys ya disini kesalahan saya tapi gak apa-apa kita sudah berhasil menghancurkan artillery air defense dan juga busur X dan juga pelempar bakso ya guys ya gak apa-apa it's okay kita mendapatkan defense yang banyak ya guys ya oke disini kita langsung saja lanjut lagi nah disini kita langsung saja kasih di bagian kanan kirinya itu naga guys untuk menghancurkan pinggirannya biar pasukan yang lainnya itu tidak menyebar oke disini kita langsung saja kasih naganya dan balon-balon dan disini kita langsung saja keluarkan para hero nya dan disini guys kita keluarkan penunggang naganya nice disini saya kasih mantra beku untuk air defense nya dan disini saya cukup tenang ya guys ya karena para naga dan juga balonnya sudah masuk ke tengah lihat guys disini saya kasih mantra pembeku di inferno nya karena itu inferno tugal sangat berbahaya oke disini kalian bisa lihat masih banyak banget nah disini saya kasih beku lagi untuk apa penyapu udara busur x dan juga inferno dan juga air defense dan ini ya tesla oke nice banget kalian bisa lihat guys oh my god langsung hancur semua gara-gara jawara royal nice banget disini kalian bisa lihat wow langsung hancur coy jadi seperti itu ya guys ya kalian harus pintar-pintar menggunakan mantra penghilang karena di dalam pasukan ini mantra penghilang itu sangat-sangat berpengaruh karena kalau kalian telat menurunkan mantra penghilang tersebut nanti otomatis akan susah karena mantra kita kan cuma mantra cloning mantra marah dan dua mantra beku ya guys ya jadi akan susah nah guys saya lupa tadi kalau kalian udah masuk ke tengah atau zeppelinnya sudah hancur kalian keluarkan mantra marah mantra cloning dan juga mantra penghilangnya guys 4-4 nya taruh disitu biar langsung menghancurkan TH dan juga para defense yang ada di sekitarnya ya guys ya jadi seperti itu kalian jangan lupa taruh mantra cloning ya biar makin banyak ya guys ya oke jadi seperti itu oke kita langsung saja kembali ke desa kita oke guys seperti itu konten video kali ini cukup sampai disini saja jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys ya agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian oke see you again next time bye bye para kleser sejati dadah selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati